Intro Hama dan penyakit pada tanaman kacang panjang beserta cara pengendalian Kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang Kacang panjang adalah jenis tanaman sayur yang berasal dari India dan Afrika Tengah Kemudian penanamannya menyebar ke daerah-daerah Asia Tropika hingga Indonesia Kacang panjang biasanya jika tidak dimasak sayur dapat dimakan langsung sebagai lelapan Kacang panjang yang biasa ditanam atau berdaya biasanya terserang hama atau penyakit Berikut adalah hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang Hama Ulat jenggal Ulat jenggal adalah salah satu hama yang sering menyerang tanaman kacang panjang Kejalanan ditumpulkan oleh hama ini adalah Terdapat gigitan pada bagian pinggir dan muda lalu kelamaan ke tengah dan hanya menyisakan tulang daunnya Tidak hanya menyerang bagian daun, hama ini juga menyerang buah yang masih muda Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melepaskan predator alami hama tersebut Seperti ambateles SP dan listomastik SP atau menggunakan insektisida Dan nitrosin atau sumision 50 EC atau karbolir atau sepin 85S Dengan dosis 1 hingga 1,5 cc per liter air Dan untuk 1 hektar lahan tanaman kacang panjang Volume semprotnya sekitar 500 liter Ulat polong Ulat polong atau ulat penggeret polong adalah hama yang menyebabkan polong tanaman kacang panjang Tampak diselubungi benang-benang putih dan apabila disingkap maka akan terlihat lama hama di dalamnya Pengendalian hama secara kini dapat dilakukan dengan menggunakan Diasinan 60 EC dengan dosis 1 hingga 2 cc per liter dengan volume semprot per hektar adalah 400 hingga 600 liter Bisa juga menggunakan berusul 250 EC atau gelnafos dengan dosis 2 cc per liter dengan volume semprot per hektar sekitar 500 hingga 600 liter Ulat penggulung daun Ulat penggulung daun adalah hama yang menyebabkan daun pada tanaman menggulung Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara membakar atau membuang daun yang sudah terserang hama ini Atau secara kimia dapat dibasmi dengan azordin 15 WSC dengan konsentrasi 2 hingga 3 cc per liter air Giltop 50 EC dengan konsentrasi Giltop 50 EC dengan konsentrasi 4 hingga 5 cc per liter air Atau matador 25 EC dengan konsentrasi 5 ml per 10 liter air Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara melepaskan berdator alami seperti dikumbang, kimus SP Atau dengan cara kimia dapat menyemprotkan insektisida monoglotofos atau azudrin 60 WSC dengan dosis 2 hingga 3 cc per liter air Dan per hektar dibutuhkan penyemprotan dengan volume 400 hingga 600 liter Penyakit Karat daun Karat daun disebabkan oleh cindawan Uromyses paseoli atau perswin Atau uromyses appendiculatos atau prespo Penyakit ini ditandai dengan adanya berjak kecil berwarna putih pada permukaan daun Kemudian berjak membesar dan berubah menjadi coklat bertepung dikeliling warna kuning atau bercincin coklat Akhirnya menjadi coklat tuan menyerupai karat pada besi Penyakit ini juga dapat menyebar pada polo Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan pergiliran tanaman Dan memilih bibit yang baik atau secara kimia Dapat diatasi dengan menggunakan fungisida seperti Diten M45 dengan konsentrasi 180 hingga 240 gram bersepuluh liter air Antraknosa Antraknosa adalah penyakit yang disebabkan oleh cindawan, koletrosikum, dan demotiano Kecil yang ditunggulkan berupa bercak berwarna coklat kemerahan atau jingga pada batang Bercak berupa endapan memanjang Pada tulang daun pada sisi bagian bawah dapat warna coklat kemerahan hingga hitam Serta buah yang terserang penyakit ini akan memiliki ukuran yang kecil Yang berwarna coklat sampai hitam Pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan penanaman menggunakan benih yang baik Penanaman jangan terlalu rapat Serta dapat menggunakan fungisida seperti Menzalde atau manep Fondosep atau manep dan zinep Atau Diten M45 atau mankozep Dengan dosis sekitar 180 hingga 250 gram per 100 liter air Penyakit belang Penyakit belang disebabkan oleh virus melalui faktor apis cativora dan apis glisines Atau melalui daun secara mekanis Kejalannya seluruh bagian daun terdapat belang-belang Tapi belum menyata pada daun muda Pengendarinya dapat dilakukan dengan melakukan penanaman dengan benih yang baik Lakukan berkiwiran tanaman Serta memberantas serangga faktor Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!